Pasnya melakukan aksi di depan Sekretariat Kantor Alpamat, kami siang puluhan juru parkir yang tergabung di Sivi Hulu Balang melakukan aksi di depan kantor Wali Kota Bengkulu. Aksi ini dilakukan karena polemik pengelolaan parkir Alpamat yang hingga kini belum ada kejelasan. Aksi para jukir ini diterima PJ Sekda Kota Bengkulu, Asisten 1 dan Kepala Bapenda Kota Bengkulu yang kemudian dilakukan audiensi dan diawasi pihak kepolisian. Dalam aksi itu setidaknya ada 5 tuntutan yang disampaikan para jukir. Berikut tuntutan jukir terkait polemik pengelolaan parkir di Alpamat. Sayangnya dari pertemuan antara juru parkir dan pemerintah Kota Bengkulu itu belum mendapatkan solusi. Ketua Ormas Hulu Balang, Rio Dwi Putra meminta pemerintah Kota Bengkulu memikirkan dan memberikan solusi terkait dengan polemik pengelolaan parkir di Alpamat yang belum terselesaikan. Ditambahkan Rio, dikarenakan pertemuan ini tidak menuai hasil. Pihak Sivi Hulu Balang akan menarik 150 jukir yang tergabung di dalam Sivi Hulu Balang agar tidak melakukan aktivitas penarikan retribusi parkir baik di Alpamat dan sebagian Indomaret. Jadi, sesuai sepakatan kami, apabila memang tidak ada solusi dari pemerintah daerah, kami akan menarik seminggu guru parkir di Gerai Alpamat dan Alpamaret. Nah, ini di Alpamaret pun, itu jukir-jukir itu dari Sivi Hulu Balang. Ini apabila masih ada yang melakukan penarikan di bayi itu Indomaret maupun Alpamat, seperti apa bang dari kita Hulu Balang? Nah, itulah kami juga bingung, karena belah sebelah kan, Alpamat tidak boleh parkir karena Hulu Balang yang pernah melolahnya. Sedangkan di sebelah, boleh parkir. Nah, itu aneh juga bagi kami. Jadi, kami tarik saja lah semuanya. Kayaknya memang pemerintah daerah berat sebelah. Ketua Hulu Balang Bengkulu Tengah, Nasir Wandi menyampaikan ke depannya pihak Hulu Balang akan tetap menempuh jalur hukum. Sebab mereka selama ini terus membayar pajak dan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Kedepan seperti apa langkah upaya sebagainya? Ya, kami telah menentukan upaya-upaya hukum yang ditambahkan. Apa kan? Hukum, diperlukan kami, NPWD kami, usaha seperti apa, kami membayar kejahatan unggah. Sehingga kalau kami lukirkan bekerja, dianggap pemerintah. Sekarang kami punya informasi lengkap dan selain itu. Berarti akan masih ada aksi selanjutnya? Atau ada hearing juga ketemu ke Dewan? Tergiri, ke Dewan. Mungkin menunggu petunjuk dari pimpinan kami, dari Bintu Kodami, aksi lagi itu kemana-mana aksi. Tapi dipastikan aksi. Korlap aksi Devi Sartika menyimpulkan dari pertemuan tersebut, pemerintah kota Bengkulu tidak memikirkan rakyatnya. Dan juga kita ucapkan syukur juga karena kita tidak menemukan titik temu dan solusi. Jadi saya anggap pertemuan hari ini tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apanya, cuman kami bisa kesimpulan bahwa pemerintah daerah tidak membantu dan tidak memperjuangkan nasib rakyatnya. Pemerintah daerah hanya mementingkan kepentingan mereka, kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok serta golongan. Mereka tidak memiliki nasib-nasib yukir kita yang sudah hampir seminggu ini tidak memungkut pakir dan dari mana mereka maka. Sementara itu, penjabat sekretaris daerah kota Bengkulu Eka Rika Rino menyampaikan permasalahan yang terjadi ini berdasarkan keputusan dari pihak manajemen Alpamat. Pemerintah kota Bengkulu pun berjanji akan memprioritaskan para jukir hulu palang untuk menjadi petugas parkir jika ada titik-titik parkir yang baru. Ini karena dari manajemennya Alpamat begitu. Terhadap yang sudah terlanjur itu kita akan menjadi solusinya. kita akan memprioritaskan teman-teman yang ada di Alpamat untuk menjadi petugas parkir. kalau dibuka ada lahan apa? zona-zona parkir baru. titik-titik parkir baru. Adrian M. Yusuf, Ferdi Duyansya, RBTV melaporkan.